Selamat malam, orang-orang. Nama saya Muhammad Narisha Ban Haq. Saya akan memberikan kamu cerita. Cerita Qubi. Pertama sekali, di Jepang-Jepang, hidup seorang muda. Nama dia Gintoki. Gintoki adalah seorang muda, dan tidak bercakap terlalu banyak. Dia adalah seorang muda, untuk menjadi dokter, untuk menolong, dan membantu masyarakat. Dan dia tidak tanya apa-apa. Satu kali, dia berjalan ke perempuan bambu, dan menemukan seorang muda yang menyerang. Hei, muda. Tidak, kenapa kamu terlalu banyak di dunia ini? Ah! Ah! Tidak, saya tidak tahu nama kamu, tapi, bolehkah kamu tolong saya? Saya hanya terbuka dengan bambu, dan sekarang saya bisa berjalan. Dengan cara ini, Gintoki berkata, saya akan membantu kamu. Dan juga, Gintoki berkata, menghentikan kematian yang tua, selama 7 hari, 7 malam. Setelah dia merasakan kematian, Gintoki berkata, dan kembali ke rumah. Tidak, 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 gantikan, Tidak, gantikan, Gintoki menyerlap dan mat Skin action. 跳 kembali keствоhteraan Dan nama saya Yamata no Rochi, saya benar-benar menghormati orang-orang seperti anda, itu sebabnya saya membunuh anda. Dan kemudian, lelaki-lelaki yang kelihatan menjadi buruk, meninggalkan Gintoki sendiri. Pada akhirnya, Gintoki mendengar dan menemukan Tuhan di dunia, namanya Izanagi. Dan Izanagi berkata, Lelaki-lelaki, saya sedang melihat anda menyerahkan oleh Orochi. Dan sekarang, saya akan memberikan anda kemungkinan untuk menyerahkan kemenangan anda. Dan kemudian, Gintoki berkata, ketika dia berburu dan berkata, Izanagi berkata, Izanagi berkata, Dan berkata, Izanagi berkata, Izanagi berkata, masih ada, karena orang mencintai kemampuan, meskipun itu menakutkan di belakangnya. Dan moral dari cerita ini adalah, apabila terjadi, jangan berpindah. Jika anda berpindah sekali, dan tiada siapa akan membantu anda. Itu saja untuk cerita saya. Saya Muhammad Arisha Manhaq. Terima kasih banyak.